Pemirsa ke sana, akhir-akhir ini kita merasakan suhu udara yang tidak stabil, saat panas terasa sangat panas, tidak seperti biasanya, saat sejuk juga sangat terasa sejuk, pertanda apakah ini? Banyak orang mengaitkan cuaca tidak menentu menjadi pertanda perubahan dunia yang kemudian dikaitkan dengan akhir zaman, dan banyak lagi komentar dari fenomena ini. Terlepas dari itu semua, ada hadith Nabi SAW yang menarik untuk disimak. Bahwa neraka yang telah diciptakan Allah SWT sejak dahulu kala, bisa berkeluh kesah kepada Allah SWT. Kabar ini diriwetkan imam dalam kumpulan hadith-hadith sahihnya, bahwa Abu Hurairah mengatakan, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain. Allah lalu mengizinkannya menghembuskan nafas dua kali, sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan neraka itu bisa mempengaruhi suhu di dunia? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kezana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Kezana Memang wajar jika dipertanyakan, bagaimana mungkin cuaca dan suhu udara di dunia itu dipengaruhi oleh suhu neraka. Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatatnya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersatka. Tunda sholatmu sampai udara terasa sejuk, karena udara yang panas itu berasal dari neraka. Hadith Riwayat Bukhari Muslim dan Tirmizi Terlepas dari masalah pengaruh suhu neraka dan pengaruhnya pada suhu dunia, sumber akurat menyebutkan bahwa neraka memang termasuk mahluk Allah SWT. Siapapun yang membaca penjelasan tentang neraka dalam Al-Quran dan Hadith, akan mengetahui bahwasannya neraka adalah sebuah ciptaan Allah yang dapat melihat, berbicara, dan menyampaikan geluh kesah. Al-Quran memberitahu kita bahwa neraka dapat melihat para penghuninya dari kejauhan ketika mereka sedang menuju ke arahnya. Kemudian ia akan mengeluarkan teriakan-teriakan yang menakutkan sebagai pertanda betapa besar amarah, kegeraman, dan kebenciannya terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12 Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, Seseorang akan diseret ke neraka dan neraka akan menciutkan dirinya. Allah kemudian berfirman, Ada apa dengan engkau? Neraka menjawab, Orang itu berusaha mencari perlindungan kepadamu dari aku. Allah berfirman, Bebaskan hambaku. Seseorang lagi diseret ke neraka dan orang itu berkata, Oh Tuhanku, aku tidak mengharapkan hal ini darimu. Allah SWT berfirman, Apa yang engkau harapkan? Orang itu berkata, Bahwa ampunanmu juga akan diberikan kepadaku. Allah SWT berkata pada neraka, Bebaskan hambaku. Seorang yang lain lagi diseret ke neraka. Lalu neraka menyemburkan udara, Seperti keledai mendengus kepada seekor unta. Kemudian neraka menghirup udara sebanyak-banyaknya, Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan bahwa, Rasulullah SAW bersabda, Pada hari kiamat, Sebuah leher akan menjulur dari neraka. Leher tersebut mempunyai dua mata untuk melihat, Dua telinga untuk mendengar, Dan lidah untuk berbicara. Leher tersebut berkata, Saya ditunjuk untuk mengawasi tiga jenis manusia, Penguasa yang lalim dan sombong, Orang yang meminta kepada sembahan selain Allah SWT, Dan orang yang suka membuat gambar. Hadith Riwayat Tirmizi Wallahu'aklam Nah pemirsa, Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT, Senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.